Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 376, Batang, Moyu menatap Lin Yan dan berkata, dikatakan bahwa dia telah melakukan kontak dengan orang-orang dari keluarga Hua. Petik 2, Um, Lin Yan menganggup, selain itu, ada teknik rahasia di keluarga Hua, yang sangat kuat, Hua Jiu Zhu belum pernah mempraktikannya sebelumnya. Saya ingin tahu apakah dia akan mempraktikannya kali ini hanya melihatnya sekali. Saya melakukannya sekali, tetapi saya tidak melihatnya dengan jelas sama sekali. Ekspresi Lin Yan mengembun, lalu senyuman muncul di sudut mulutnya. Ternyata Hua Jiu Zhu berasal dari keluarga Hua di kota Dongling, keluarga Hua. Tuo, Lin Yan diam-diam berpikir, dan mau tidak mau memikirkan keluarga Hua di kota Dongling yang memiliki seorang jenius bernama Hua Tuo ribuan tahun yang lalu. Adapun teknik rahasianya, sungguh luar biasa, terutama di tangan Hua Tuo, kekuatannya sangat kuat. Titik, dia pernah menekan banyak orang jenius dengan mengandalkan teknik rahasia ini, tetapi setelah kemudian, Lin Yan memahami teknik rahasia itu secara menyeluruh bertemu Lin Yan dari sepuluh ribu tahun yang lalu, dia dikalahkan oleh kebencian. Lin Yan juga pergi dari sini, dia baru saja membuat terobosan dan perlu tenang. Terlebih lagi, dia belum berlatih keterampilan pedang. Pada titik ini, dia masih bisa tertawa, keluarlah, Lin Yan, kamu! Benar-benar membuatku menghela nafas, apakah legenda Xian Yuan benar atau salah? Saat ini, Mo Yu melihat punggung Lin Yan dan menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Selain itu, dia juga sakit kepala lagi, Mo San, Huo San, dan yang lainnya semuanya terbunuh. Ada bango spiritual di halaman peri, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Tapi Mo Yu tahu bahwa tidak ada yang akan datang ke Kekaisaran Yun Ton untuk membalas dendam. Formasi teleportasi void di Akademi Abadi terlalu jauh Anda menggunakan formasi lain, akan memakan waktu lama untuk sampai ke sana. Bagaimanapun, Akademi Abadi adalah formasi Tao yang nyata. Bagaimana formasi teleportasi kosong lainnya bisa begitu kuat? Juga berapa banyak batu abadi yang dikonsumsi untuk membunuh Lin Yan? Di mata keluarga-keluarga itu, batu abadi itu terlalu berharga untuk menempuh jarak ratusan ribu mil, tidak ada gunanya menghabiskan waktu lama untuk membunuh Lin Yan, akan ada badai berdarah dalam setengah tahun, kan? Kecuali Lin Yan dan yang lainnya tidak memasuki halaman peri. Lalu dia mengambil tindakan untuk menutup tempat itu, dan kemudian dia tenggelam di dalamnya ilmu pedang tiba-tiba terlintas di benaknya. Kemudian mata Lin Yan juga dipenuhi dengan keheranan. Ribuan tahun yang lalu, dia tahu bahwa ada ilmu pedang di Gunung Pedang. Ilmu pedang ini ditinggalkan oleh dekan pertama Akademi Abadi. Tapi ilmu pedang ini, itu tidak memancarkan terlalu banyak kekuatan. Sekarang, ternyata itu adalah ilmu pedang yang luar biasa. Mengapa Lin Yan tidak pernah mendengar tentang dia? Lagi, seorang kaisar agung mendirikan sebuah akademi di kota Dongling. Akademi abadi, dikabarkan bahwa seorang peramal telah mengobrol dengannya selama tiga hari tiga malam. Jika dia adalah kaisar, dia akan tertipu. Sayangnya, itu adalah rahasia dari seratus ribu tahun yang lalu. Alam tiangen baru saja pulih, dan hanya ada sedikit catatan tentang hal itu di buku-buku kuno. Lin Yan tidak mungkin mengetahuinya. Dia memfokuskan matanya, dan kemudian mulai berlatih ilmu pedang semacam ini, yang tidak mudah untuk dipraktikan. Bahkan Lin Yan harus menganggapnya serius. Jika dia mempelajari ilmu pedang ini, dia akan lebih percaya diri dalam pertarungan dengan Hua Jiu-shu. Saat Lin Yan berlatih, dia semakin merasakan misteri ilmu pedang ini. Direktur Akademi Abadi benar-benar orang hebat, bahkan Lin Yan harus menghela nafas. Ilmu pedang ini adalah teknik matahari jatuh dan guntur. Apalagi tidak hanya bisa dilakukan dengan pedang. Bahkan bisa ditampilkan dengan senjata lain. Ini tidak lagi dianggap sebagai ilmu pedang, tetapi lebih seperti teknik kuno. Selama Anda memiliki kekuatan spiritual yang cukup, Anda dapat melakukannya. Semakin kuat Anda, semakin menakjubkan kekuatan Anda saat Anda menampilkannya. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat kekaisaran. Tetapi meskipun Anda hanya seorang kultifator di alam fana, Anda masih dapat menggunakannya, tetapi kekuatannya hanya kecil. Sekarang Lin Yan berada di level puncak transformasi suci setengah langkah. Dia secara alami dapat menggunakannya, dan Lin Yan memperkirakan bahwa kekuatan seperti itu pasti tidak lebih lemah daripada pukulan kuat dari seorang praktisi alam transformasi suci. Pada saat ini, Lin Yan juga terdiam. Dalam setengah bulan terakhir, dia tidak meninggalkan halaman ini. Selalu tenggelam dalam keterasingan. Di halaman lain, Ling Chan tampak sedikit pucat dan berkata, Xiaosi, maksudmu, dekan Akademi Abadi juga anggota klan spiritual. Telah memperhatikan auraku, Ling Xi juga memiliki sedikit kewaspadaan di matanya. Orang-orang dari klan roh memiliki aura unik antara langit dan bumi, yang dapat dirasakan oleh orang kuat lainnya dari klan roh. Kekuatanmu saat ini tidak dapat menutupi aura ini. Ayah, kekuatan macam apa itu? Ling Xi juga sangat penasaran. Keluarga biasa hanya bisa disebut keluarga, seperti keluarga Zhang, keluarga Zhao, keluarga Yun, Del. Tapi Ling Chan sebenarnya menyebutnya aah, keluarga. Kata, etnis mengandung terlalu banyak makna mendalam. Sangat kuat, Ling Chan hanya mengucapkan tiga kata. Namun, itu tidak masalah. Kami sudah sangat berbeda dari klan roh. Nama belakang kami adalah Ling, dan sisanya tidak ada hubungannya dengan klan roh. Kata Ling Chan, klan roh itu jauh dan terpencil jangkauannya, dan mereka tidak dapat menghubungi mereka. Namun jauh di mata Ling Chan, masih ada sedikit kekhawatiran. Jika mereka selalu ada di sini, tentu saja mereka tidak akan berhubungan dengan keluarga itu. Tetapi jika Ling Ki pergi ke Sinjiang Timur di masa depan, cepat atau lambat dia mungkin akan berurusan dengan keluarga itu. Bukan? Namun semuanya masih membutuhkan waktu yang lama. Kalau mau ke sana lagi, kecuali empat pelataran utama ditutup, masih ada waktu setengah tahun lagi. Setengah tahun kemudian, Ling Ki pasti akan menjadi lebih kuat, dan mungkin bisa menyembunyikan aura spiritual di tubuhnya. Tanpa alasan, Ling Chan memikirkan adegan ketika Ling Ki lahir. Huh, lalu Ling Chan akhirnya menghela nafas, saat ini, di halaman pedang. Suara pedang meraung ke langit dengan cepat, suara itu sangat kuat. Hal itu membuat banyak orang terheran-heran. Bahkan setelah suara pedang terdengar, momentum yang agung dan besar melesat langsung ke langit. Itu, tempat retret Wakil Dekan Hua. Aura ini, Wakil Dekan Hua, mungkin dia punya terobosan, kan? Saat semua orang terkesima, tiba-tiba terdengar teriakan, dalam satu bulan. Aku akan memenggal kepala Lin Yan dan menikahi Ling Xi, bahkan menyebar ke setengah dari ibu kota Kekaisaran. Untuk sementara waktu, banyak orang melihat ke langit dan dapat melihat energi pedang yang kuat menembus ke segala arah. Suaranya mengejutkan ke segala arah, seberapa jauh pencapaian Hua Jiu Zhu. Tingkat menunggu, bahkan, ekspresi Lin Jian dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Di, ibu kota Kekaisaran saat ini, keluarga Lin telah menjadi tuan yang sebenarnya. Bahkan Feng Yuan, Ling Xuan dan yang lainnya sedikit terkejut. Hari ini, suara ini benar-benar mengejutkan langit. Selain itu, di sana keluarga Linmu tidak perlu ada lagi, dan mereka yang bersekongkol dengan keluarga Lin juga akan mati. Kemudian, suara lain terdengar di langit. Hal ini membuat banyak penggara panik. Titik, Lin, Jian dan yang lainnya segera mendengus dingin. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan dan dapat membunuh begitu banyak pembudidaya? Bahkan Yin Seng mendengus dingin. Seberapa kuat keluarga Lin sekarang? Itu di luar imajinasi semua orang. Apakah Hua Jiyushu benar-benar berpikir bahwa dia bisa menyapu seluruh Kekaisaran sendirian? Tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Lagi pula, ada Akademi Pedang di belakang Hua Jiyushu. Dan Fu Yuan serta Dan Yuan juga merupakan raksasa, ini jelas. Merupakan masalah yang sangat sulit. Pada saat ini, bahkan beberapa penggarap di ibu kota Kekaisaran angkat bicara. Meskipun keluarga Lin sudah lama tidak berkuasa, Kekaisaran sedang berkembang. Terlebih lagi, orang-orang jenius tidak lagi berada di Kekaisaran. Keluarga Lin bahkan akan gunakan sumber daya untuk mengolahnya. Para jenius Kekaisaran, persekutuan. Master Jimat dan persekutuan alkemis Kekaisaran juga telah menyusun ulang aturan mereka. Terlepas dari asal mereka, siapapun yang memiliki bakat dapat berlatih di dalamnya saya tidak tahu berapa banyak penggarap yang berterima kasih kepada keluarga Lin. Tidak butuh waktu lama bagi keluarga Lin untuk memenangkan hati Kekaisaran. Namun, ketika mereka memprovokasi keluarga Lin para penggarap Kekaisaran sangat marah, ramuan ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, di halaman pedang, Hua Jiu Zhu berkata, pil tiga pedang Yuan Suci memang pantas didapatkan. Bahkan Jianmo dipenuhi dengan emosi. Selain itu, ramuan ini disempurnakan oleh ahli alkimia yang diundang oleh keluarga Hua, dan itu sangat kuat. Selanjutnya, saya bisa mempraktikkan teknik rahasia keluarga Hua saya, dan ramuan itu adalah potensi dari obatnya masih ada, dan tidak lebih dari sebulan. Mungkin kekuatan saya bisa lebih ditingkatkan. Hua Jiu Zhu memiliki tatapan dingin di matanya. Kemunculan Lin Yan tiba-tiba muncul di benaknya. Arus bawah, boom, setengah bulan kemudian, terdengar suara gemuruh lagi. Banyak orang menatapnya, dan energi pedang ini naik ke langit, yang bahkan lebih mengejutkan adalah suara tawa. Suara itu sangat familiar bagi orang-orang. Lin Yan, masih ada ban Yue dia tidak takut memancing kebencian para penggarap Kerajaan Wonton. Di matanya, para penggarap Kerajaan ini semuanya kotoran, seperti semut. Tidak mungkin baginya, yang berasal dari bangsawan. Untuk menatapnya secara langsung, sepertinya Anda telah mencapai tingkat dia telah mencapai alam kesucian dan pencapaian yang luar biasa. Saat ini, Jian Mo menatap Hua Jiu Zhu, dan hatinya terguncang. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai keadaan seperti itu saat itu. Tapi Hua Jiu Zhu hanya meminum pil dan berlatih selama sebulan sebelum berbuka, melalui. Latar belakang keluarganya kuat, sungguh membuat iri. Saya memang telah mencapai level ini. Dalam setengah bulan ke depan, saya harus mengasah kekuatan saya saat ini dan menggunakan keterampilan rahasia saya untuk bertarung dengan Lin Yan. Sebelum pertempuran dimulai, saya akan membantai jutaan orang di Kekaisaran Wonton. Mulut Hua Jiu Zhu dipenuhi dengan tata pandingin. Berdengung, saat ini, Guntur menderu dan memporak-porandakan bumi. Ibu kota Kekaisaran berwarna abu-abu, dan tetesan air hujan turun, menghanyutkan segalanya. Hari ini, terjadi badai petir lagi. Di dalam Akademi Spiritual, kewaspadaan telah diberlakukan. Saat ini, ada formasi besar di puncak gunung di Akademi Spiritual. Itu masih merupakan susunan pengumpul Guntur, hanya saja di atas rune ini terdapat beberapa artefak. Senjata ilahi melonjak, dan kekuatannya jatuh pada jimat suci. Membuat jimat suci itu sangat terang dan bersinar, dan memancarkan aura yang menakjubkan. Ledakan, pada saat ini, sambaran petir dan kilat muncul di langit, seolah membelah langit dan bumi. Wow, selanjutnya, kekuatan Guntur dan kilatnya diserap oleh susunan pengumpul Guntur. Kekuatan ini meledak seketika dan memenuhi formasi. Dentur, mengikuti suara tersebut, area ini mulai bergetar. Kekuatan kehancuran juga menyebar secara instan. Guntur dan kilat seperti naga, berdampak pada rune dalam formasi ini. Rune ini harus dihancurkan berkeping-keping, berdengung. Namun saat ini, kekuatan artefak tersebut juga tersebar. Di bawah kuasa Tuhan, Guntur dan kilat ini juga menjadi sunyi. Dengan jimat jenius sepertimu, aku bahkan merasa bisa menjadi dewa dalam waktu satu tahun. Pada saat ini, Mo Yu menatap segala sesuatu di depannya dan menghela nafas. Cepat berlatih, kata Lin Yan dengan ekspresi kental. Badai petir tidak dapat ditemui kapanpun. Oleh karena itu, kesempatan budidaya ini sangat berharga. Oke, Mo Yu mengangguk, sosoknya bergerak, dan dia segera jatuh ke dalam formasi. Sesaat, Guntur dan kilat menyambar, dan dia segera mengambil tindakan untuk melawan, lalu menjalankan teknik untuk menyerap kekuatan Guntur dan kilat. Dan Lin Yan juga memasuki formasi ini. Namun, dia tidak mengambil tindakan sama sekali. Biarkan Guntur dan kilat mendatangkan malapetaka pada tubuhnya. Sekarang susunan pengumpul Guntur ini menjadi lebih kuat karena beberapa artefak. Guntur dan kilat yang dikumpulkannya bahkan lebih luar biasa. Boom-boom-boom, Guntur dan kilat menyambar, dan terdengar suara. Lin Yan terdiam di antara mereka, dan memulai teknik reinkarnasi. Kemudian kekuatan memasuki ramuan semi-suci Lin Yan dari tubuh Lin Yan. Pada saat ini, karena kekuatan ini, pil semi-sein Lin Yan menjadi lebih cemerlang. Berdengung, bahkan, di bawah kekuatan ini, ramuan semi-suci ini mulai berubah. Setelah beberapa saat, ramuan semi-suci ini memancarkan cahaya keemasan. Langsung menyelimuti Lin Yan. Lin Yan sangat sakral. Merasakan aura ini, ekspresi Mo Yu tiba-tiba terkejut. Ini adalah tanda menjadi orang suci, kata Mo Yu. Lin Yan akan diubah menjadi orang suci. Hal ini membuat Mo Yu tersenyum pahit. Saat pertama kali bertemu Lin Yan, pemuda itu masih berada di alam Suan Ling. Sekarang hanya butuh lebih dari setengah tahun untuk mencapai alam kesucian yang sebenarnya. Apakah ada pemuda di dunia ini yang memiliki tingkat kultivasi seperti itu? Meskipun kejeniusan akademi abadi lebih rendah dari Lin Yan. Lagi pula, para jenius itu telah mengambil sejumlah materi surgawi dan harta duniawi untuk memperkuat tubuh mereka sejak mereka lahir. Dan sebelum mereka berusia 10 tahun, mereka meminum pil yang tak terhitung jumlahnya dan memperkuat tubuh mereka dalam banyak formasi. Hal ini memungkinkan orang-orang tersebut menjadi orang suci sejak dini. Dan Mo Yu tahu tentang Lin Yan. Sebelumnya, Lin Yan digulingkan oleh sekte Suan Jing. Setiap jejak kekuatan spiritual di tubuh Anda tidak. Sekarang, kurang dari setahun. Bukan, kali ini, hanya dua kata yang bisa menggambarkannya, mengerikan. Ledakan, pada saat ini, raungannya juga meledak sepenuhnya. Kekuatan suci di tubuh Lin Yan tiba-tiba menyebar, dan bahkan bergegas keluar dari formasi dan tersebar kemana-mana. Bo, sebuah suara lembut mengagetkan Mo Yu. Di kejauhan, ada sepetak rumput. Tapi setelah kekuatan suci Lin Yan menghilang, rumput yang layu justru menjadi subur dan subur. Lebih jauh lagi, bunga itu langsung mekar. Saat ini masa mekarnya bunga sudah lama berlalu. Wow, momen berikutnya adalah pemandangan yang lebih mengejutkan. Kayu yang telah layu selama bertahun-tahun ternyata penuh kehidupan, dengan dahan yang terentang, bahkan tunas yang terlihat dengan mata telanjang. Musim semi muncul dari kayu mati, wajah Mo Yu menjadi gempar. Ada rumor di dunia bahwa orang-orang luar biasa, ketika mereka menjadi orang suci, dapat menimbulkan penglihatan di dunia, atau dapat membuat makhluk di sekitarnya menjadi orang suci, dan segala macam pemandangan luar biasa akan muncul. Saya pikir ini hanya legenda, tapi saya tidak menyangka itu benar, Mo Yu berpikir dalam hati. Pada saat ini, mungkin orang lain tidak percaya pada apa yang disebut bakat Akademi Abadi selama 10.000 tahun. Tapi Mo Yu tidak bisa tidak mempercayainya. Lin Yan sungguh luar biasa. Terlebih lagi, semua ini tidak berakhir di situ. Bum, bum, bum. Pada saat ini, sepertinya ada suara gemuruh antara langit dan bumi. Kemudian, awan petir menyebar di langit. Pelangi muncul. Pelangi ini membentang di langit dan bumi, dan kecemerlangan warna-warninya menyinari dunia. Di bawah tatapan Mo Yu, cahaya ini benar-benar menimpa linian. Ini, penglihatan seperti ini terlalu mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Mo Yu melihatnya setelah bertahun-tahun hidup. Jika seseorang menjadi dewa atau abadi, akan baik-baik saja jika pemandangan seperti itu muncul. Tetapi Lin Yan baru saja menjadi orang suci. Itu sangat mengejutkan. Bang, terlebih lagi, rune muncul di tubuh Lin Yan. Rune-rune itu sepertinya mengandung jalan agung langit dan bumi. Hanya dengan melihatnya sekilas saja sudah memberi orang perasaan pencerahan dan pencerahan. Ini adalah visi langit dan bumi yang diciptakan oleh bakat yang benar-benar menantang surga. Ini berisi visi langit dan bumi yang tidak dapat dijelaskan. Akuot, es dolar Mo Yu cukup beruntung untuk menontonnya, dan dia merasakan kejernihan di hatinya. Seolah-olah dia telah mendapat petunjuk dari para dewa. Wow, saat berikutnya, cahayanya menghilang, dan mata Lin Yan juga terbuka. Matanya mengandung warna-warni yang cukup misterius. Mata ini juga membaik pada kondisi ini. Sayangnya, guntur dan kilat berlangsung terlalu singkat. Jika lebih kuat dan bertahan lebih lama, Lin Yan mungkin bisa mengolah mata dewa. Sekarang, itu masih berada pada level mata suci. Namun, selama pelatihan ini, aura Lin Yan menjadi lebih kuat. Kekuatannya tidak hanya benar-benar mencapai tingkat kesucian, dia juga menjadi orang suci sejati. Pil jiwa semi-suci dalam pikirannya akhirnya diringkas menjadi pil jiwa suci. Kini, upaya Lin Yan untuk mengumpulkan jimat suci tidak sesulit sebelumnya. Selain itu, yang paling membuat Lin Yan senang adalah guntur di tubuhnya melonjak, dan aura kehancuran sepertinya mampu meledakkan kehampaan. Hal ini juga membuat kekuatan fisik Lin Yan semakin tak terkalahkan. Selain itu, tubuh ilahi roh guntur juga telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Tapi Lin Yan masih menghela nafas sedikit. Sekarang saya hanya mengolah tiga jenis tubuh dewa. Sepertinya, jalan saya masih panjang untuk memadatkan tubuh reinkarnasi. Lin Yan diambiam mengatakan bahwa dalam teknik reinkarnasi, untuk memadatkan tubuh reinkarnasi, ada sepuluh jenis tubuh abadi perlu dibangunkan. Sekarang sepertinya jalan ini masih jauh. Din, ini tidak bagus. Hua Jiu Zhu, ingin membantai jutaan orang di kekaisaran untuk membuktikan budidayanya. Mendengar ini, ekspresi Mo Yu berubah drastis. Adapun Lin Yan, di kedalaman matanya, ada niat membunuh yang lebih besar lagi. Wosh! Lalu kedua sosok itu bergerak dan terjatuh dari puncak gunung. Apa katamu? Mo Yu menatap pengunjung itu. Hua Jiu Zhu, dia menerobos lagi. Energi pedangnya seperti pelangi. Suaranya bergetar ke segala arah. Dan dia juga berkata, bahwa dia akan membunuh jutaan orang untuk membuktikan budidayanya. Sekarang orang-orang kuat dari keluarga Lin telah pergi ke gerbang Akademi Pedang, karena takut Hua Jiu Zhu akan mengambil tindakan. Semua orang tahu bahwa Hua Jiu Zhu bisa melakukan hal seperti itu. Dan kekuatannya mungkin meningkat pesat. Belum lagi, sangat mudah bagi seorang suci untuk membantai jutaan orang. Orang suci itu hampir tak tertandingi di kerajaan pangsit ini. Di bawah pengepungan ribuan orang, dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Dia menghabiskan lebih dari sepuluh hari membunuh secara perlahan, dan dia memang mampu melakukannya. Bagaimanapun, ada miliaran orang di Kekaisaran Yunton, tetapi hampir semua yang berkuasa berada di ibu kota Kekaisaran. Jika Hua Jiu Zhu meninggalkan ibu kota Kekaisaran, dia seperti ikan yang memasuki laut. Jika dia dibiarkan berenang bebas, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak bagus, saat ini, Mo Yu juga berubah. Kumpulkan orang-orang dari Akademi Spiritual untuk pergi ke Akademi Pedang bersama-sama. Orang-orang dari keluarga Lin itu bukan tandingan Hua Jiu Zhu. Setelah kata-kata itu jatuh, sosoknya bergerak, guntur bergulung, dan senjata suci juga bersinar dengan ribuan kilau. Jika dia datang terlambat, keluarga Lin mungkin akan terbunuh. Hua Jiu Zhu, dengan sadar bangga, dia sama sekali meremehkan praktisi Kekaisaran Wonton. Khusus bagi praktisi keluarga Lin, mereka memiliki niat membunuh. Memanggil, pada saat ini, Lin Yan juga bergerak dan mendarat di atas senjata suci tersebut. Bangun, teriak Mo Yu. Kemudian senjata suci itu mengeluarkan cahaya terang di udara dan menuju ke Akademi Pedang. Hanya saja para penggarap Holy Lord hanyalah Holy Lord. Meski dia bisa terbang dengan senjata dan berjalan dengan pedang, kecepatannya tidak bisa terlalu cepat. Saat ini, perlu beberapa waktu untuk mencapai Akademi Pedang. Ada banyak orang di luar gerbang halaman pedang. Lin Jian, Yin Seng, dan lainnya tiba-tiba ada di antara mereka. Namun, semuanya tersembunyi secara rahasia. Selama Hua Jiu Zhu tidak meninggalkan ibu kota Kekaisaran, kita tidak boleh mengambil tindakan. Ekspresi Lin Jian memadat dengan dingin. Hua Jiu Zhu terlalu kuat, mereka bukan tandingannya sama sekali. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak dapat bersaing dengan orang sekuat itu. Mereka secara alami sadar diri. Namun, mereka tidak berani membiarkan Hua Jiu Zhu pergi. Kalau tidak, ini akan menjadi bencana besar. Lin Jian, apakah kamu sudah datang ke sini? Hua Yun Xing bertanya saat ini. Berita dari Akademi Spiritual adalah dia masih mundur. Dan bahkan Dekan Mo Yu juga mundur. Lin Jian juga menghela nafas sedikit. Sekarang masih ada waktu setengah bulan sebelum pertarungan antara Lin Jian dan Hua Jiu Zhu. Siapa sangka Hua Jiu Zhu tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Dalam situasi ini, keluarga Lin hanya bisa bersiap menghadapi situasi tersebut. Dentang, tetapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar. Dia bersinar dengan kecemerlangan yang kuat, seperti hari esok. Bahkan ketika dia muncul, energi pedang melonjak dengan suara dentang. Hua Jiu Zhu akan keluar. Melihat pria ini, banyak pembudidaya di ibu kota kekaisaran merasa ngeri dan mundur satu demi satu. Saat ini, orang-orang yang menonton di sini semuanya adalah kultifator yang benar-benar pemberani. Pemurni, hahaha, sampah tetaplah sampah, pedesaan penuh dengan orang biasa. Saya sendiri yang bisa menakuti puluhan ribu orang. Hua Jiu Zhu tertawa bangga. Dia tidak memilih untuk terburu-buru sama sekali. Jadi dia berjalan perlahan mematikan energi sucimu, seolah-olah sedang pamer. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah para penggarap yang hadir menjadi pucat. Mereka marah, tapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Hua Jiu Zhu ini telah berulang kali mempermalukan mereka sebagai sampah, rakyat jelata, dan sampah. Hal ini telah membuat marah semua orang. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membentuk kelompok untuk membunuhnya. Tapi dia terlalu kuat. Kenapa kamu tidak menerimanya? Merasakan ekspresi bernapas api, Hua Jiu Zhu menatap, melepaskan tekanan kuat di matanya, menyebar ke segala arah. Di bawah tekanan ini, banyak praktisi menjadi pucat pasi. Hahaha, kamu benar-benar rentan. Menyebutmu semut berarti memujimu, kan? Hua Jiu Zhu mencibir dengan dingin. Hua Jiu Zhu, jangan terlalu sering menindas orang lain. Pada saat ini, seorang kultifator dari ibu kota kekaisaran berteriak. Mereka tidak sanggup menanggung penghinaan. Aku hanya mengganggumu, dan kamu seperti binatang buas di mataku. Hua Jiu Zhu tertawa liar, dan setelah terobosannya, dia menjadi lebih sombong. Ledakan! Segera setelah dia selesai berbicara, para penggarap dari ibu kota kekaisaran mengambil tindakan dan menuju Hua Jiu Zhu. Mereka semua menunjukkan kekuatannya, melihat orang ini mengambil tindakan. Para kultifator lainnya mau tidak mau segera mengambil tindakan. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Hua Jiu Zhu meremehkan matanya, dan meledakan kekuatan spiritual dengan jentikan jarinya, yang menyebabkan ledakan sonic di udara mengubahnya menjadi kabut berdarah. Tetua agung, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, keluarga Lin memandang Lin Jian. Mereka tidak menyangka bahwa sebelum Hua Jiu Zhu pergi, akan ada para penggarap di ibu kota kekaisaran yang mengambil tindakan. Bunuh, pada saat ini, seseorang berteriak, dan beberapa praktisi di ibu kota kekaisaran juga mengambil tindakan lagi. Sayangnya kekuatan mereka terlalu lemah. Semuanya sia-sia. Jinran dipenggal oleh Hua Jiu Zhu. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka tidak terkalahkan? Hanya saja aku tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Hari ini, saya akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Saya akan keluar dari ibu kota kekaisaran dan membantai selama setengah bulan, dan kemudian kembali ke ibu kota kekaisaran. Ambil tindakan, tujuh, azeng, versi re-enam mendengar ini, Lin Jian berteriak sepenuhnya. Sekarang, niat membunuh Hua Jiu Zhu menyebar ke udara, dan semua orang tahu bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan, kultifator lain akan lebih banyak mati. Boom-boom-boom, untuk sementara waktu, aura juga muncul. Banyak orang yang menatap dan tiba-tiba terkejut. Orang-orang dari keluarga Lin, serta Yin Seng, Feng Yuan, Ling Suan, Huayun Xing, dan lainnya, mengambil tindakan. Mereka sudah berada di posisi tinggi sekarang, saya tidak menyangka mereka akan mengambil tindakan lagi. Para penggarap di ibu kota kekaisaran merasakan dalam hati, mengejutkan. Jika itu adalah keluarga kerajaan asli, keluarga Yun, mereka pasti tidak akan memperhatikan. Di mata keluarga kerajaan, tidak masalah jika puluhan juta orang mati. Selama tahta mereka tidak terancam, mereka tidak akan pernah mengambil tindakan. Hanya saja meskipun mereka bergabung, mereka hanya akan mati. Melihat Lin, Jian dan yang lainnya, semua orang juga menghela nafas. Hua Jiu Zhu terlalu kuat. Kalian sekelompok semut juga datang untuk memprovokasi saya. Hari ini, saya akan membunuh Anda sehingga Anda dapat menunjukkan kepada Lin Yan bahwa konsekuensi menyinggung saya adalah kehancuran. Hua Jiu Zhu berdiri di atas tanah berwarna biru. Mendengar ini, ekspresi Lin, Jian dan yang lainnya memadat dan gigi mereka terkatuk. Meski mereka mengenakan baju besi suci, mereka tetap tidak percaya diri. Di bawah kekuasaan absolut, segalanya tampak tak berdaya. Wow, namun saat ini, lampu hijau meledak, saat ini, sesosok muncul. Dia datang perlahan, mewujudkan semua kecemerlangan di dunia. Dia berdiri dengan bangga, seperti pemandangan terindah di dunia. Memegang pedang suci di tangannya, dia sepertinya mengendalikan hidup dan mati. Pakaian hijau yang berkibar bernilai lebih dari seribu kata. Saat ini, Ling Qi, Dot ada di sini, dia datang menuju halaman pedang. Pakaian hijaunya berkibar tertiup angin. Langkah kaki itu seperti bunga teratai, dan keharumannya dipenuhi. Tidak ada cacat pada wajah batu gioknya yang halus dan berukir, seperti pohon asap di hutan belantara atau anggrek di lembah yang kosong. Matanya yang gelap sebening aliran sungai. Matanya selembut dan selembut epifilum di dunia, mengeluarkan musik yang tenang. Tiga ribu helai sutra di salah satu ujungnya turun secara vertikal, sehalus air terjun, selembut satin, dan akhirnya jatuh ke pinggangnya. Yuksi yang memiliki bahu, kaki ramping, dan sosok anggun. Pinggangnya tidak terlihat seperti tangan, namun sekilas terlihat seperti bunga teratai. Saat ini, semua orang di area ini benar-benar diam. Tidak ada yang mengira Lingqi akan datang, apalagi Lingqi sebenarnya lebih spiritual dari sebelumnya. Tampaknya peri legendaris pun tidak seindah sepertiganya. Ini pasti membuat orang menghela nafas. Ada wanita biasa di dunia ini. Xiaosi, menatap Lingqi. Lingcan juga memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Dentang, pada saat ini, Lingqi tidak berbicara, tetapi mengayunkan pedang sucinya, energi pedang dengan cepat memenuhi udara, seolah-olah akan menyapu kehampaan ke segala arah. Matanya tertuju pada Hua Jiyuzu, meskipun dia tidak bisa berkata-kata, niat membunuh itu mengungkapkan segalanya. Kamu ingin mengambil tindakan terhadapku? Saat ini, Hua Jiyuzu menatap Lingqi sambil tersenyum. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Kalian, para wanita selalu mengagumi yang kuat. Kekuatanku cukup untuk dipertimbangkan. Yang kuat, pria yang benar-benar kuat. Suara sembrono Hua Jiyuzu membuat Lingcan dan yang lainnya mengertakkan gigi. Berdengung, saat ini, Lingqi menjadi semakin marah. Ledakan, tapi saat ini, terdengar suara gemuruh di udara. Lalu Mo Yu dan Lin Yan muncul, memanggil. Saat berikutnya, Lin Yan melompat dan mendarat di sini. Lin Yan, banyak orang yang kaget saat menatap pemuda ini. Xiaosi, mundurlah, ini adalah pertarungan antara kita para pria. Setelah Lin Yan muncul, dia segera berdiri di depan Lingqi. Hal ini mengejutkan banyak orang. Siapapun dapat melihat bahwa Hua Jiyuzu baru saja akan mengambil tindakan. Tetapi tempat Lin Yan berdiri saat ini adalah melindungi Lingqi. Lingqi secara alami mengetahuinya, dan tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Apakah kamu keluar dari pengasingan? Lingqi memandang pemuda itu dan bertanya. Ya, petik dua. Hah, melihat ini, Hua Jiyuzu semakin marah. Wanita seperti Lingqi hanya layak untukku. Bukan pria desa sepertimu. Hua Jiyuzu menatap langsung ke arah Lin Yan dan berteriak. Suaranya seperti guntur. Fiuh, di bawah ini, lebih banyak petani berkumpul di sini. Bahkan siswa dari Akademi Pedang pun muncul. Bahkan Jian Mo berdiri di sini. Awalnya, kamu bisa hidup selama setengah bulan. Karena kamu mencari kematian. Maka aku akan membantumu. Hari ini, ayo bertarung sampai mati. Lin Yan menatap Hua Jiyuzu, dengan ribuan pikiran pembunuh yang menusuk muncul di dalam maksud matanya yang gelap. Ledakan, pada saat ini, Hua Jiyuzu tiba-tiba meledak dengan kekuatan spiritual. Seperti yang kuinginkan, pada saat ini, keduanya saling memandang, seolah-olah ada bunga api yang menyala. Banyak pembudidaya segera mundur, dengan gemetar di mata mereka. Apakah ini aura orang kuat? Sungguh menakjubkan. Jian Mo, apakah kamu setuju bahwa pertarungan antara kedua orang ini akan dimajukan setengah bulan? Mo Yu menatap Jian Mo dan berkata. Tentu saja aku tidak keberatan. Jian Mo mencibir. Pertempuran mereka? Pertempuran yang menentukan kematian? Tidak ada seorangpun di antara kita yang bisa ikut campur. Setujukah Anda? Mo Yu berkata lagi. Selama kamu tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan Lin Yan, bagaimana aku bisa mengambil tindakan? Kata Jian Mo dengan sedikit sarkasme. Mo Yu tidak banyak bicara saat ini. Dalam pertempuran ini, aku ingin semua orang mengerti bahwa kamu, si jenius kekaisaran, hanyalah sampah di mataku, Hua Jiu Zhu berteriak, lalu bergegas menuju Lin Yan. Sosok itu datang dengan raungan seperti kilat, mengejutkan banyak orang. Dalam pertempuran ini, saya akan membuat nama kekaisaran. Biarkan orang-orang kekaisaran tahu bahwa di dunia ini, selama kamu berani bertarung, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Pertarungan untuk Akademi Spiritual juga merupakan pertarungan untuk Wakil Presiden dari empat halaman utama. Berjuang untuk Xiaosi, dan hari ini aku akan memberitahu kekaisaran. Dia, Ling Qi, adalah wanitaku, Lin Yan, siapapun yang berani merampoknya akan mati. Suara Lin Yan seperti batu besar yang jatuh dari langit, mengejutkan dunia. Banyak orang terkejut, pertarungan antara Wakil Presiden dari empat halaman. Zhe Zeng Ban Haka, V pertempuran ini akan memakan waktu lama. Hua Jiu Zhu adalah Wakil Presiden, lalu Lin Yan. Semua orang memandang Mo Yu dan melihat ekspresi tenang di wajahnya ini. Juga membuat semua orang mengerti bahwa Lin Yan telah menjadi Wakil Presiden Akademi Spiritual. Pada saat ini, tubuh halus Ling Xi bergetar tiba-tiba. Kata-kata Lin Yan seperti arus hangat, tetapi begitu mendominasi. Senyuman muncul, senyuman itu sangat manis. Tapi keduanya tidak pernah mengungkapkan hubungan mereka segera setelah Lin Yan selesai berbicara. Kekuatan kedua orang itu saling bertabrakan. Udara langsung stagnan, dan kemudian riak energi menyebar ke segala arah, mengguncang lantai batu biru dan memecahkannya dengan cepat halaman pedang. Ada banyak rune di tanah, tetapi mereka tidak dapat menghentikan akibat dari energi kedua orang itu. Bunuh, pada saat ini, Hua Jiu Zhu berteriak. Seperti pedang, kekuatan spiritualnya ditampilkan secara ekstrim, dan aura alam suci meledak dengan cepat. Aura ini sungguh mengejutkan, membuat ekspresi banyak orang berubah. Kekuatan semacam ini seperti makhluk tertinggi di dunia. Dan Lin Yan juga menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Tapi auranya tidak lebih lemah dari Hua Jiu Zhu. Suaranya sekeras guntur, dan semua orang di ibu kota terkejut. Mendengar suaranya, banyak pembudidaya juga datang ke tempat ini dan tercengang. Pada saat ini, Hua Jiu Zhu tiba-tiba minum, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa, lalu memotong udara dan menebas ke arah Lin Yan. Pedang ini dipenuhi dengan rune, ini adalah perpaduan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa keterampilan bela diri. Sangat misterius, tapi Lin Yan tidak terkejut sama sekali. Dia juga menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memadatkan pedang dan langsung menggunakan bentuk kelima dari Ling Jianjue. Itu adalah gerakan mematikan. Dalam sekejap, sinar cahaya bersinar, dan energi pedang yang kuat meraung ke arah mereka, menyerang bersama dengan pedang raksasa Hua Jiu Zhu. Batu-batu itu tiba-tiba pecah, perumputan dan pepohonan di tanah dikejauhan tiba-tiba hancur Yan tidak berhenti dan meledakkan tubuh roh guntur. Kekuatan guntur meledak, mengandung energi destruktif, untuk membunuh Hua Jiu Zhu. Tidak hanya itu, pada saat yang sama, Lin Yan juga mengungkapkan tubuh bintang, yang sama menakutkannya bintang-bintang berjatuhan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!